Ide dalam membuat lagu bisa berasal dari apapun. Seorang komposer atau pencipta lagu sering mendapat ide dari hal-hal yang tidak terduga. Sebuah lagu unik dikubah menurut tata urutan sekelompok burung yang sedang bertengger di kabel-kabel listrik. Inspirasi untuk menciptakan lagu itu datang ketika pada suatu pagi seorang pria bernama Paolo Pinto menyimak keberadaan sejumlah burung yang bertengger di kabel-kabel listrik dekat tempatnya berada. Paolo memutuskan untuk mengambil sejumlah foto dan membuat suatu lagu dengan penempatan nada-nada yang disesuaikan dengan tata letak burung-burung itu. Karya lagu itu sendiri didasarkan kepada foto asli tanpa pengubahan foto sama sekali. Karya itu sudah pernah ditayangkan oleh harian terbesar berhasil. Cukup unik bukan?